5 Negara Dengan Jumlah Populasi Wanita Terbanyak Di Dunia Halo Kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Manusia tidak pernah mengetahui kapan kiamat atau akhir zaman akan terjadi. Gejala-gejala akhir zaman dirasa sudah mulai dirasakan ya. Salah satunya yang menurut hadis adalah jumlah populasi wanita lebih banyak ketimbang jumlah pria. Padahal ada lho kak, beberapa negara yang dianggap jumlah wanitanya lebih dominan daripada pria itu sendiri. Negara mana saja sih? Sebelum menjawab rasa penasaran kakak, ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe dan share video ini ya. Mari bersama-sama membagikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut 5 Negara Dengan Jumlah Populasi Wanita Terbanyak Di Dunia Versi Sapi Betina Yang Pertama, Latvia Republik Latvia adalah sebuah negara di kawasan Baltik, Eropa Utara. Selama Perang Dunia Kedua, negara ini mengalami penurunan jumlah populasi pria secara drastis. Wajar saja ya kak, kala itu banyak para pria menjadi korban perang. Sensus penduduk yang dilakukan pihak pemerintah pada tahun 2015 menyebutkan jika jumlah perbandingan 84,8 pria untuk 100 wanita. Populasi wanita disebutkan sebanyak 54,10 persen dari total penduduk. Menurut pemerintah, para pria di Latvia memiliki tingkat kematian yang tinggi loh kak. Sekitar 80 persen kasus bunuh diri dilakukan oleh pria karena masalah keuangan dan pengangguran. Kasian banget ya kak. Yang kedua, Lituania Negara ini berbatasan dengan Latvia di sebelah utara, Belarus di tenggara, Polandia di selatan, dan oblas Kaliningrat milik Rusia di barat daya. Berbeda dengan Latvia, kesenjangan gender di Lituania dianggap menjadi penyebab tingginya tingkat kematian kaum Adam. Kasus yang sering terjadi adalah penyakit mental, depresi, hingga bunuh diri. Kesenjangan gender lebih menonjol pada usia 30 sampai 40 tahun. Akibatnya jumlah populasi wanita tahun 2015 sekitar 54 persen dari total penduduknya. Mungkin ini negara yang paling cocok dihuni buat kakak yang susah cari jodoh di Indonesia ya. Yang ketiga, Ukraina Ukraina mempunyai populasi sejumlah 44,5 juta jiwa dan menjadikan sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Diperkirakan sekarang jumlah perempuan di Ukraina sebanyak 53,70 persen dari populasi. Hal ini disebabkan karena faktor perang dunia kedua, di mana korban pria yang paling tinggi kala itu. Belum lagi negara ini merupakan pecahan dari Uni Soviet, sehingga sebagian penduduknya pindah ke negara lain. Tak hanya tingkat imigrasi yang tinggi, kesehatan dan mental, dianggap juga faktor penyebab turunnya jumlah populasi kaum Adam di Ukraina. Kaum jomblo sepertinya harus ke negara ini deh. Yang keempat, Armenia Republik Armenia adalah negara Eropa Asia yang wilayah daratnya terjepit oleh negara lain. Selama berabad-abad lamanya, Armenia menjadi daerah lintasan dan penyeberangan daerah timur dan barat. Menurut data statistik tahun 2014 silam, negara ini memiliki penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa. Dengan perbandingan, antara pria dan wanita adalah 46,5 persen dan 53,5 persen. Yang artinya, sekitar 88,65 laki-laki untuk perseratus wanita. Alasan faktor dari perang dunia dianggap menjadi berkurangnya jumlah populasi pria. Memang perang sangat merugikan siapa saja ya, kak. Yang kelima, Rusia Jika kakak mengenal Presiden Vladimir Putin, pasti juga pahamlah dengan negara Rusia. Pada 2018, badan statistik negara federal Rusia menghitung populasi penduduk Rusia. Ternyata, dari 146,9 juta orang yang tinggal di negara itu, 46 persen adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Jika dibuat detail lagi, sekitar 68,1 juta jiwa untuk pria dan 78,8 juta jiwa untuk wanita. Perbedaannya lumayan jauh ya, kak. Kesenjangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di Rusia telah muncul selama lebih dari satu abad lho, kak. Kebanyakan negara-negara di Eropa mengalami penyusutan di jumlah penduduk pria. Karena kita tahu ya, kak, faktor perang dunia yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, jika Rasulullah SAW pernah bersabda. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu atau tentang ad-din, meraja lelanya kebodohan dan perzinahan, dan sedikitnya kaum laki-laki. Sehingga 50 orang wanita hanya terdapat satu orang pengurus atau laki-laki saja. Terima kasih telah menonton!